Aku tidak ingin ikut dengan anda woy ayahku, saya akan tetap jadi budaknya Muhammad. Ini sebuah hal yang aneh sekali. Ayahnya Haritha kaget. Kok bisa, belum pernah dalam sejarah manusia ada seorang budak mau dibebasin gak mau. Baru terjadi pada Zaid. Itu adalah orang yang terdekat juga dengan Nabi SAW dari kalangan budak yang bernama Zaid Ibn Haritha. Zaid Ibn Haritha ini adalah seorang budak yang pernah dibeli oleh Khadijah RA kemudian dihadiahkan kepada Nabi SAW. Tentu Zaid ini punya kisah tersendiri. Zaid Ibn Haritha ini dulunya orang bebas jemaah sekalian bukan seorang budak. Jadi beliau tadinya adalah orang yang bebas tidak terikat dengan keterbudakan. Tolong jemaah yang masih mau ngobrol dibatasi dulu supaya tidak bentrok ya suara kita. Zaid Ibn Haritha ini adalah seorang budak yang tadinya bebas. Lalu terjadi peperangan antara suku dia dengan suku-suku yang lain sampai akhirnya Zaid Ibn Haritha menjadi budak. Zaid Ibn Haritha dijual dari pasar ke pasar sampai di tangan Khadijah RA. Waktu sudah tiba di tangan Khadijah RA dan Nabi SAW menikah dengan Khadijah Khadijah menghadiahkan Zaid untuk Nabi SAW. Artinya berkhidmat dengan Nabi. Menjadi seorang pembantu yang membantu Nabi SAW dalam segala keputusan atau urusan beliau. Dan ini juga sebuah pelajaran besar. Bahwasannya sangat boleh dalam Islam seseorang memiliki pembantu. Sekretaris kalau sekarang. Yang jelas orang yang bisa membantu dia dalam menyelesaikan atau membantu dalam urusan-urusan dia. Di sini Zaid Ibn Haritha adalah seorang budak yang akhirnya membantu Nabi SAW. Ada kisah tersendiri, Zaid Ibn Haritha RA ini waktu menjadi budak di tangan Nabi SAW setelah berjalan beberapa tahun ayahnya Haritha sempat mencari tahu anaknya. Sempat mencari tahu anaknya. Dicari tahu satu demi satu informasi sampai akhirnya ayahnya Zaid ini adalah Allah Anhu ayahnya bernama Haritha. Ini tidak disebutkan masuk Islam atau tidak. Haritha ini cari tahu sampai dia mendapatkan informasi ternyata anaknya itu ada di tangan salah seorang pemuka meka yang bernama Muhammad. Lalu datanglah si Haritha ini ke meka dan berbicara dengan Nabi SAW mengatakan Wahai Muhammad, sesungguhnya anak saya Zaid tadinya orang bebas. Tadinya orang bebas, bukan orang yang terikat dengan keterbudakan. Bisakah kamu bebaskan dia dan saya tebus? Kata Nabi SAW, silahkan saja tidak usah ditebus asal Zaid mau. Asal Zaid sendiri mau. Tentu Haritha sebagai ayahnya berpikir siapa yang tidak mau memilih ayah. Tentu semua anak akan pilih ayahnya. Yang terjadi, subhanallah, ini menunjukkan kata para ulama akhlak Nabi SAW bermuamalah dengan budaknya. Itu sampai membuat Zaid tidak mau memilih ayahnya. Ayahnya datang kepada Zaid mengatakan, Haritha berkata kepada Zaid. Wahai Zaid, Muhammad sudah sangat bijak. Dia ingin membebaskan kamu dari keterbudakan. Jadi kalau budak ini jemaah sekalian boleh dijual belikan. Sesuatu yang ini bukan pembantu ya, budak. Budak itu lebih di bawah status sosial dibandingkan orang yang bebas. Sampai dalam hukum syari'i saja, kalau mereka melanggar itu hukumannya setengah. Beda dengan orang yang bebas. Dan dalam Islam juga budak walaupun laki-laki, budak laki-laki itu tidak punya kewajiban solat jumat. Hukumnya berbeda mereka. Hukumnya berbeda tersendiri. Nah ini bagaimana sabda Nabi SAW, Jumat adalah wajib ya kecuali pada empat orang. Yaitu budak, kemudian wanita, anak kecil sampai dia balik, dan orang yang sakit. Dalam riwayat darakut ditambah dengan orang yang musafir. Jadi hukumnya tersendiri. Budak ini tidak nyaman, bisa dijual setiap saat oleh tuannya. Sekarang Zaid ibn Haritha ini, ayahnya datang ingin membebaskan Zaid ini dari keterbudakan. Supaya tidak dibawa menawungan budak Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, tidak usah ditebus, tanya aja Zaid. Kalau Zaid mau, silahkan anda bawa, bebas. Sudah dibepas dan dari keterbudakan. Waktu Haritha datang kepada Zaid, mengatakan, Wahai anakku Muhammad sudah sangat bijak, dan dia memberikan kesempatan agar engkau bebas. Dengan syarat satu saja, kamu tinggal pilih aku, selesai. Kamu bebas dari keterbudakan. Anehnya, Zaid berkata, Demi Allah, aku tidak akan mengedepankan siapapun atas Muhammad. Artinya, aku tidak ingin ikut dengan anda, Wahai ayahku, saya akan tetap jadi budaknya Muhammad. Ini sebuah hal yang aneh sekali. Ayahnya Haritha kaget. Kok bisa, belum pernah dalam sejarah manusia, ada seorang budak mau dibebasin, tidak mau. Baru terjadi pada Zaid. Dan ini dibahas oleh ulama lebih dalam, Ternyata, kisah ini memberikan kejelasan tentang, Bagaimana akhlak Nabi SAW, Yang menaungi Zaid, Sampai Zaid merasa Nabi SAW lebih baik daripada ayahnya. Lebih baik daripada ayahnya. Jadi ternyata, Nabi SAW jemaah sekalian, Memperlakukan Zaid, Bukan sebagai budak. Tetapi, diperlakukan seperti anaknya sendiri. Seperti anaknya sendiri. Dan Nabi SAW mendidik seluruh umatnya, Agar tidak pernah menggunakan kekerasan dengan anak. Tidak ada istilah, Memukul sampai membuat mereka sakit hati, Atau kata-kata kasar. Anak itu harus jadi dengan kasih sayang. Dan Nabi SAW mencontohkan itu pada Zaid Ibn Haritha. Sampai-sampai para sahabat semuanya mengatakan setelah kejadian ini, Zaid Ibn Muhammad. Diganti namanya dari Zaid Ibn Haritha, Diganti menjadi Zaid Ibn Muhammad. Dan Zaid Ibn Haritha ini jemaah sekalian, Dapat julukan di kalangan sahabat, Kekasih Nabi SAW. Kerana Nabi sangat sayang dengan Zaid. Dan Zaid pun sangat sayang dengan Nabi SAW. Terus saja, Nama Zaid diganti dengan Zaid Ibn Muhammad. Sampai beberapa tahun. Itu sampai turunnya ayat surah Al-Ahzab. Urutan 33 ayat 40 yang bunyinya, A'udzubillahimmanasyaitonirrojim. Makaana muhammadun aba-aba ahadim mirrijalikum walakir rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kanallahu bi kulli sya'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para Nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi disini kita bisa lihat bagaimana Zaid Ibn Haritha, Itu karena dekatkan dengan Nabi SAW, Berikan julukan anaknya Nabi sampai turun ayat ini. Dan memang Nabi SAW, Kata para ulama, Tidak boleh dinisbatkan siapapun umatnya kepada beliau. Ini juga kenapa hikmahnya, Anak laki-laki beliau semuanya meninggal. Nabi SAW punya tiga anak laki-laki, Ibrahim, Qasim, Dan Abdullah. Semuanya meninggal di masa kecil. Semuanya meninggal di masa kecil. Qasim, Abdullah, Dan juga Ibrahim. Juga pernah terjadi, Zaid Ibn Haritha, Aliyahullah Anhu ini, Karena dia menjadi anak angkat Nabi SAW, Nabi bebaskan dari keterbudakan setelah itu, Jadi bebas menjadi manusia bebas, Dan dia mendapatkan julukan anak angkat Nabi SAW. Pernah terjadi juga sekali kasus di Madinah, Pada saat, Zaid Ibn Haritha ini, Menikah dengan seorang wanita yang terhormat dari Quraish, Yang bernama Zainab, Dan akhirnya, Tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, Antara Zaid dengan Zainab, Akhirnya, Zaid menceraikan Zainab. Menceraikan Zainab. Dan setelah itu, Nabi SAW menikahi Zainab. Nabi SAW menikahi Zainab. Isteri bekas anak angkatnya beliau. Dan ini perintah dari langit. Dan ini perintah dari langit. Bukan Nabi SAW begitu saja ingin menikahi, Tidak. Karena Allah ingin menerapkan sebuah hukum, Yaitu, Bolehnya menikahi, Mantan istrinya anak angkat. Karena itu bukan mahram. Itu bukan mahram. Dan Allah SWT ingin menjelaskan hukum kepada kita. Dan ini terjadi pada Zainab, Mantan istrinya Zaid Ibn Harithah. Ayat tadi yang kita sebutkan di atas, Surah Al-Ahzab, Urutan 33 ayat 40 jemaah sekalian, Memberikan penjelasan beberapa hukum. Yang pertama, Dilarangkannya dalam Islam, Menisbatkan nama selain kepada nama ayah kita. Tidak boleh. Semarah apapun seorang anak dengan ayahnya, Misalnya ayahnya lari, Tidak bertanggung jawab dari kecil, Kemudian Anda baru ketemu pada saat sudah besar, Tetap sama. Nisbatnya tetap kepada ayah. Nisbatnya tetap kepada ayah. Bahkan Nabi SAW melarang dalam hadis yang suhi, Dan sangat tegas. Allah sangat murka, Dengan orang yang menisbatkan dirinya, Kepada selain ayahnya. Tidak boleh. Hanya satu keadaan saja, Bolehnya seseorang menisbatkan namanya ke ibunya, Ini ke ibunya ya, Apalagi orang lain. Itu kalau memang anak tersebut adalah anak zina. Kalau anak itulah kadar Allah anak zina, Maka nisbatnya ke ibunya. Nisbatnya ke ibunya. Jadi tidak boleh ke ayahnya. Ini hukum syari'inya begitu. Nah jadi orang tidak boleh menisbatkan diri. Termasuk yang perlu ibu-ibu perhatikan, Mohon maaf ini, Perlu diketahui dan harus diperhatikan baik-baik, Bahwasannya tidak boleh mengganti nama ayah anda ke nama suami. Kalau ada orang di antara anda ingin menaikkan atau ingin melibatkan nama suami, Maka boleh saja, Tetapi tidak boleh menghapus nama ayah. Makanya Aisyah RA bernama tetap Aisyah binti Abi Bakar, Tidak pernah dikatakan Aisyah Muhammad. Hafsa tetap binti Umar, Tidak pernah Hafsa Muhammad SAW. Jadi ini hukum syari'i. Dan ulama mengatakan ini bentuk keadilan Islam. Ini bentuk keadilan Islam, Karena wanita diberikan haknya tetap nisbat kepada ayahnya, Walaupun sudah menikah. Walaupun sudah menikah. Di Indonesia ini ada kasus, Sudah menikah walaupun memang dia sangat cinta dengan suaminya, Dan namanya sampai masuk ke pengadilan diganti ke nama suaminya. Ini tidak boleh dalam Islam. Tetap harus menisbatkan diri kepada ayahnya. Jadi tidak boleh. Ayat ini jelas. Melarang orang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Dan ini dilarang dengan sangat tegas. Yang kedua, Yang diambil pelajaran dari ayat ini adalah, Bolehnya mengangkat anak angkat. Bolehnya mengangkat anak angkat. Boleh. Tidak masalah dengan memilih atau mengangkat anak, Apalagi kalau orang itu tidak punya anak. Ataupun dia punya anak, tidak masalah. Misalnya kita melihat ada anak yatim, Kemudian kita jadikan sebagai anak angkat kita itu boleh. Karena Nabi SAW waktu mengangkat Zayt ibn Harithah, Tadinya dari budak kemudian dijadikan sebagai anak angkat beliau, Itu sebenarnya pada saat itu Nabi SAW punya anak. Dan banyak. Anak Nabi SAW tujuh. Ada tiga laki-laki dan empat perempuan. Ada laki-laki Ibrahim tadi, Abdullah dan Qasim. Kemudian ada perempuan yang empat, Ruqayya Ummu Kalthum. Kemudian Zainab dan juga Fatima. Ini yang bisa diambil yang kedua dari ayat Al-Quran, Yang tadi kita sebutkan adalah Hazab. Kemudian hukum yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari ayat adalah, Hukum dianjurkannya seseorang, Itu untuk membebaskan Buddha. Membebaskan Buddha. Anda kalau baca Al-Quran dan Anda temukan dalam Al-Quran, Ada tulisan, Fatahriru Rokabah. Tahriru Rokabah. Pembebasan Buddha. Dalam Islam itu ada banyak sekali sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini hukumnya berlaku sampai hari kiamat. Ini kalau misalnya ada orang yang Sempat membunuh. Kemudian dia harus membayar dendah. Dendahnya itu diikuti dengan pembebasan Buddha kalau dia miliki. Atau seseorang berhubungan suami istri di siang Ramadan, Sementara puasa. Maka juga ada perintah untuk membebaskan Buddha. Kalau mereka tidak mampu, Maka bisa dengan puasa dua bulan berturut-turut. Tapi di sini jelas ada perintah untuk pembebasan Buddha. Dan cukup banyak hukum syarih berhubungan dengan masalah ini. Kalau Anda tanya, Lalu dari mana keterbudakan itu datang? Dari peperangan. Dari peperangan. Jadi kalau terjadi peperangan antara orang Islam dengan non-Muslim, Maka semua yang hadir di peperangan non-Muslim itu, Pada saat terjadi kemenangan bagi kaum Muslimin, Maka jadi budak-budaknya kaum Muslimin. Jadi budaknya kaum Muslimin. Khusus untuk mujahidin yang datang itu, Mereka jadi budak. Lalu apa hikmahnya menjadi budak? Beda antara Islam dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain atau hukum suku, Atau bangsa-bangsa umumnya, Itu kalau mereka menang di peperangan, Dijadikan budak, Itu tidak ada nilainya sama sekali budak tersebut. Pasti mereka jadikan budak. Seperti kita lihat banyak sekali kasus, Orang-orang di Irak itu, Pada saat terjadi penyerangan, Orang Amerika itu banyak sekali orang dijadikan sebagai budak kaum Muslimin. Tapi mereka tidak memberikan hak kaum Muslimin. Tidak memberikan haknya orang-orang jadi budak itu. Kalau dalam Islam, Setiap orang yang memiliki budak, Yang pertama disuruh untuk mendidiknya. Disuruh untuk mendidiknya. Mengajarkan kepada mereka Islam. Dan yang paling tinggi setelah berhasil dididik, Dibina, dibebaskan. Dibebaskan. Makanya pahalanya sangat besar membebaskan budak itu. Yang saya dapat informasi, Satu-satunya negara sekarang di dunia ini, Yang masih ada keturunan budak, Dan kalau ada yang mau membayar pembebasan budak itu, Ada di Afrika. Di daerah Mauritania. Itu ada, Memang masih ada keturunan dari budak-budak yang dari zaman dulu. Dan sampai hari ini, Kalau misalnya ada orang yang membebaskan budak, Dia kalau berhubungan biologis dengan pasangannya di Ramadhan, Dan dia tidak mau puasa dua bulan, Atau tidak memberikan makan 60 orang miskin, Maka dia bebaskan seorang budak. Dan saya disampaikan oleh salah seorang masyaih, Salah seorang ulama di Saudi yang mengatakan, Kurang lebih nilainya 10 ribu real. Ya kalau kita sekarang sekitar 25 juta rupiah, Pembebasan budak itu. Jadi hukum ini masih ada, Dan masih berlaku. Hukum ini masih berlaku, Dan sampai hari kiamat berlaku itu. Sampai hari kiamat berlaku. Selanjutnya adalah, Zaidibun Harithah ini tumbuh besar di rumah Nabi SAW, Pada masa perintah dakwa datang, Langsunglah Nabi SAW mendakwai yang paling pertama Khadijah istrinya, Yang langsung masuk Islam, Dan beliau adalah wanita pertama masuk Islam. Kemudian Zaidibun Harithah, Budaknya beliau, Yang akhirnya beliau bebaskan juga didakwai, Dan langsung masuk Islam tanpa ragu. Terima kasih telah menonton!